Halo teman-teman apa kabar semua kembali lagi di channel saya dan kali ini saya akan motret wedding di gedung Universitas Budi Luhur ya sekarang saya bersama Bang Irvan Saroja dan Bang Firman ada job di gedung Universitas Budi Luhur di ini masuknya Tanggerang atau Jakarta Selatan ya kayaknya Jakarta Selatan sih saya disini memakai kameranya Bang Irvan Saroja kamera uji film X-T4 dengan lensa kit 18-55 mm dia kalau nggak salah F bukan terbesarnya adalah 2,8 ya ini yang saya saya pegang sekarang ini dan ini adalah hasilnya jadi sebenarnya saya disini megang dua kamera sih X-T4 dan Fuji eh sorry apa namanya Sony Sony A7 Mark III ya jadi sekarang ini saya dikasih Bang Irvan untuk pegang X-T4 nya dulu kemudian nanti di pertengahan saya akan ganti dengan menggunakan Sony A7 ya ini saya menggunakan film simulation Provia dan sedikit saya edit kontras ataupun apa namanya exposure nya itu di Adobe Lightroom jadi nggak terlalu banyak memakai apa ya edit-edit ya karena untuk uji film sendiri karena kalau kita pakai film simulation itu editingnya hanya minor saja nggak nggak begitu banyak gitu jadi udah enak itu jadi hasilnya juga udah langsung matang gitu sebenarnya ya ini saya pertama ambil detail-detail dulu saya ambil beberapa di depan kemudian pindah cari angle yang lain karena ini gedungnya juga lumayan luas ya kita cari foto yang ada foreground dikit saya menggunakan bunga-bunga ini bunga yang ada di jalannya itu ya red carpetnya jadi ada ada foreground nya itu ini menggunakan lensa kit ya dan tidak dengan flash disini iso nya cukup lumayan tinggi di 1600 karena shutter speed saya 100 karena saya juga mengejar metering nya di nol ya kalau misalnya ingin membuat foto yang agak bright dan airy mungkin bisa dikompensasi jadi plus satu sih jadi kalau shutternya bisa ataupun ISO nya juga bisa naik ya ataupun shutter bisa turun nih ambil cukup bagus sekali view dari sini saya ambil dan di videonya nih saya mute ya karena ada beberapa musik-musik takutnya kena copyright ya musiknya cukup kencang sekali jauh walaupun hanya cekson ya nih saya tunggu ambil kelaminan nih orangnya jalannya lama banget tuh tunggu dia sampai lewat dulu ya kita ambil kelaminannya seperti ini Oke jadi saya disini hanya ngebantuin sih sebenarnya jadi second shooter jadi bukan main shooternya main shooter tetap Bang Ervan dan kita lanjut saya ganti kamera ke Sony A7 Mark III dengan lensa Tamron 28 200 kalau nggak salah di f2.8 jujur saya baru pertama kali megang Sony A7 Mark III ini dan apa ya yang saya rasakan masih kagok ya terutama di ISO shutter dan aperture nya itu tombolnya saya nggak begitu familiar jadinya ya udahlah ISO tadi sama Bang Ervan kena diset 2500 kalau nggak salah ya udah saya pakai terus gitu jadi saya hanya mainin di apa ya di shutter ya sebenarnya foto-fotonya agak over expo terus saya apa ya saya edit gitu di Lightroom diturunin sedikit tapi masih nolong gambarnya jadi warnanya juga beda ya dengan Fuji ya Raptor Sony tuh khas banget dan untuk edit saya masih belum begitu familiar jadi agak sedikit bingung gitu untuk edit pintunya jadi ya udahlah mainin ini pasurnya jadi dulu dan disini full foto menggunakan jpeg jadi enggak ada yang pakai raw terutama di H7 ini juga pakenya full jpeg ya dan ini momen pengantin dengan memasuki gedung menuju kelaminan ini masih kelet banget sih ya warnanya disini juga masih belum maksimal nah disini saya baru pertama kali menggunakan kamera A7 mark III masih agak-agak norasih ini adalah hasil-hasilnya ini dari mempelai saya dan meminta orang tuanya ya orang tua kedua mempelai dan sebenarnya setelah ini ada beauty shot cuma saya enggak begitu tampilin karena saya hanya nyolong-nyolong aja beauty shotnya jadi angle-nya juga kurang begitu bagus gitu kalau misalnya ada sih sebenarnya hasilnya dari Bang Ervan cuma kayaknya enggak enggak etis aja gitu ya kalau bukan hasil saya sendiri yang saya posting itu kayaknya kurang-kurang gimana gitu ya ini hasil saya nyolong dari belakang dan setelah ini ada foto-foto keluarga ya dan ya mungkin video yang cukup singkat ini POV tipis-tipisnya cukup sampai disini dan apabila teman-teman ada pertanyaan ataupun memasukkan kepada saya boleh di kolom komentar jangan lupa like-nya juga ya dan yang paling penting jangan lupa di subscribe channel ini agar saya makin semangat upload video-video terbaru ataupun video-video yang seperti ini Oke terima kasih dan sampai jumpa